Pupuk yang mengandung unsur pospat dan kalium tinggi, memang cocok untuk fase generatif. Seperti dalam kandungan pupuk MKP dan KNO-3 putih, yang tidak bisa lepas digunakan ketika sudah masa generatif. Namun penggunaan kedua pupuk ini, apabila diaplikasikan di waktu yang tidak tepat, bisa menyebabkan penurunan pertumbuhan tanaman. Salah satunya, bisa menyebabkan terjadinya kerontokan, pada bunga dan buah. Fase generatif tanaman cabai sendiri, dibedankan menjadi dua, yaitu masa bunga dan buah. Jadi tentu saja waktu aplikasi, pupuk MKP dan KNO-3 putih berbeda. Pasti di sini, juragan seringnya mencampur antara kedua pupuk ini, untuk diaplikasikan secara bersamaan. Sebenarnya bisa-bisa saja dicampurkan, namun tentu saja ada efeknya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak penjelasan ini, sampai selesai juragan. Seperti yang sering saya tekankan, bahwa pupuk ini digunakan untuk merangsang bunga. Pupuk MKP, atau monokalium pospat, sesuai dengan namanya, unsur utama yang terkandung adalah kalium dan pospat. Dengan kadar kalium 34%, dan pospat 52%. Dari kandungannya saja, jelas tidak mengandung unsur nitrogen, hanya mengandung P dan K saja. Sehingga pupuk MKP ini, menurut saya lebih cocok digunakan, ketika masa bunga atau untuk perangsang bunga. Jadi pupuk MKP ini, baiknya digunakan saat perangsangan bunga, sampai bakal atau pentil buah muncul. Atau sebagai, pengisian buah cabai juragan. Biasanya, mulai umur 35 HST sampai 60 HST, tergantung varietas cabai yang juragan tanam. Karena setiap varietas, atau merek benih cabai, mempunyai sifat genetik yang berbeda. Pupuk KNO3, sebenarnya ada dua jenis, yaitu KNO3 merah dan putih. Sama-sama kandungan utamanya, adalah nitrogen dan kalium, hanya saja dengan kadar yang berbeda. Pada pupuk KNO3 putih, mengandung kalium 45%, dan nitrogen 13%. Karena adanya unsur nitrogennya, sudah pasti ini ada hubungannya dengan pertumbuhan. Namun pertumbuhan kali ini, yang dimaksudnya, adalah pembesaran dan pemasakan buah. Jadi pupuk KNO3 putih ini, lebih cocok digunakan sebagai pembesaran, dan pematangan buah cabai juragan. Bisa dimulai ketika muncul bakal buah, atau sekitar umur 60 harian setelah tanam, sampai panen. Bolehkah MKP dan KNO3 dicampur? Pertanyaan ini, masih menjadi bahan pro dan kontra dari para petani. Dan kebanyakan petani, masih saja mencampur, antara pupuk MKP dan KNO3 putih sekaligus. Karena merasa, semakin lengkap akan semakin bagus pertumbuhan dan perkembangannya. Dan mempersingkat waktu, serta tenaga pengaplikasian. Sebenarnya boleh-boleh saja mencampurkannya, untuk diaplikasikan bersamaan. Namun menurut saya, cenderung kurang setuju, sebab jika kedua pupuk ini dicampur, maka gabungan unsur MKP dan KNO3 ini, jadi NPK lagi. MKP, yang mengandung P dan K, sedangkan KNO3, mengandung N dan K, jadi keseluruhannya membentuk NPK. Dari sebagian pengalaman petani cabai, yang pernah mencampurkan, antara pupuk MKP dan KNO3 putih ini, bisa menyebabkan terjadinya kerontokan bunga dan buah sebelum masa petik. Terutama pada bunga, karena petani seringnya mencampur ketika mulai memasuki fase generatif. Ada sebagian pendapat yang mengatakan ketika fase perangsangan bunga, sebaiknya hindari dulu penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen. Hal ini mungkin saja, nitrogen yang menyebabkan terjadinya kerontokan bunga. Jadi sebaiknya, dalam penggunaan pupuk MKP dan KNO3 putih, secara terpisah saja. Sesuai dengan waktu aplikasi yang tepat, seperti yang dijelaskan sebelumnya Juragan. Yaitu pupuk MKP, untuk merangsang bunga dan pengisian buah, sedangkan KNO3 putih digunakan untuk pembesaran dan pemasakan buah, sampai panen. Itu tadi Juragan, kapan waktu yang tepat, untuk aplikasi pupuk MKP dan KNO3 putih. Sehingga akan terhindar, terjadinya kerontokan bunga yang berlebihan. Semoga bermanfaat, dan menambah pengetahuan Juragan, dalam memberikan pupuk. Jangan lupa, selalu tinggalkan like dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi, di topik pembahasan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!